ini memokuskan penyelaran matahari terus dia membakar pias nah dari bakaran pias masiki nanti setiap pagi hari kita ambil itu kita mengetahui berapa lama jangkauan penyelaran matahari dalam satu hari jadi kita tahu durasi penyelaran matahari itu berapa lama dari ketel ceritanya hitung-hitungan berarti maka dari kertas itu dari kertas ini ada ada angka-angkanya jadi kita tinggal hitung aja angkanya berapa jam itu kita setelah tanya kanip bulanit Dragon Ball iya ini bodoh ini rano-rano bintangnya ini di gelomboknya Jawa Timur kan 10-10 iya hari ini dia dijelaskan fenomena cuaca panas ekstrim ini di Jawa Timur seperti apa sih yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa saatnya kondisi cuaca yang cukup panas ini disebabkan oleh adanya saat ini wilayah Jawa Timur masih berada di musim kemarau yang pertama yang kedua kita masih berada di fase El Nino yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan untuk wilayah Jawa Timur itu cukup rendah sehingga sebagian besar wilayah Jawa Timur tutupan awannya hampir tidak ada sama sekali selain itu juga sampai saat ini terhitung sudah lebih dari 60 hari wilayah Jawa Timur sebagian besar itu belum terjadi hujan atau tidak terjadi hujan menyebabkan kondisi kerapatan udaranya atau kelembapan udaranya cukup kering dan menyebabkan suhu udara yang dirasakan oleh masyarakat akan cenderung lebih tinggi daripada kondisi normalnya untuk Punca El Nino sendiri apakah sudah lewat atau masih akan diprediksi terus naik ya sebenarnya untuk saat ini memang Punca El Nino sudah lewat sekarang kondisinya sudah cenderung ke fase lemah mendekati punah jadi kita perakhir akan nanti di bulan November itu El Nino sudah tidak ada sehingga akan memasuki musim penghujan untuk wilayah Jawa Timur kondisi cuaca panas ini sebenarnya sampai berapa sih nanti Puncaknya gitu ya kita perakhir akan salah satu penyebabnya juga karena memang posisi matahari saat ini posisi matahari sudah mendekati Ekuator dan kita berdasarkan perhitungan kami di tanggal 12 hingga tanggal 14 Oktober nanti itu posisi matahari tepat berada di wilayah Jawa Timur sehingga kondisinya akan cenderung lebih panas untuk wilayah Jawa Timur dengan durasi penyinaran matahari yang akan lebih panjang kita perakhir akan berdasarkan data 30 tahun terakhir kondisi saat bulan Oktober ini suhu masingum akan mencapai 37 derajat Celcius terutama untuk di wilayah perkotaan dan untuk di wilayah pesisir pantai informasi yang sampai 40 lebih dan sebagainya itu seperti apa misalnya? ya sebenarnya karena bersumber bukan dari BMKG dan kita juga tidak pernah mengeluarkan informasi terkait suhu udara hingga mencapai 42 derajat sebagai besar platform digital terutama untuk informasi kondisi cuaca itu menggunakan basic data modeling global dimana tingkat akurasinya akan cenderung menurun seiring dengan jauhnya perakhirannya atau semakin jauh perakhirannya maka tingkat akurasinya akan semakin rendah jadi itu perlu diperhatikan bahwasannya informasi yang berbasis model tidak ketingkat keakurasiannya cukup rendah Mas terus kewaspadaan dari teman-teman dari BMKG saran kepada waria apa mas di masa-masa kemarau panjang panas? himboan dari kami atau saran dari kami mungkin bagi masyarakat yang memang tidak punya keperluan yang cukup urgent untuk berada di luar ruangan harap dihindari untuk beraktifitas terlalu lama di luar ruangan karena memang tingkat penyinaran mataharinya cukup tinggi dan suhunya juga cukup panas supaya tidak terkena heat stroke atau serangan suhu panas kemudian banyak mengonsumsi air putih bila mana sedang beraktifitas di luar ruangan untuk menjaga terhadapnya terjadinya ada belakang air putih eh 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 itu bisa mengulang ya Terima kasih.